Hai guys, kembali lagi dengan Mimin di OBL. Kali ini Mimin mau membahas tentang makanan tradisional yang masih eksis sampai saat ini, yaitu martabak. Hayo, siapa yang tahu nih martabak? Atau mungkin kamu mengenal hidangan tradisional ini dengan nama yang lain? Tidak heran sih, hampir di setiap daerah di Indonesia mempunyai nama panggilan masing-masing untuk kuliner tradisional yang satu ini. Penasaran? Tonton sampai habis ya? Jajanan tradisional yang biasanya dijual mulai sore hingga malam hari ini memiliki berbagai variasi. Kreasi unik, baik dari adonan sampai isian, membuatnya menjadi hidangan yang populer sepanjang masa. Semua kalangan bisa merasakan lembut, manis, atau gurihnya jajanan tradisional yang berkualitas ini. Perbedaan di setiap daerah juga dibarengi dengan penyebutan nama loh. Ketika kamu berkunjung ke suatu wilayah, jangan lupa untuk menyebutkan nama panggilannya, karena biasanya itu dia berbeda-beda di setiap tempat, gitu. Kepopuleran martabak meningkat ketika masuk ke Jakarta. Di sini, makanan berbentuk bundar itu dikenal dengan sebutan martabak. Awalnya, adonan kue ini hanya disajikan dengan isian coklat manis dan kacang yang sudah dicacah. Namun, kreasi unik martabak ala Jakarta sudah berkembang, dari variasi topping hingga tampilan penyajian yang semakin menarik. Aduh kok mimin jadi lapar ya? Jadi pengen beli nih? Berbeda dengan di Jakarta, di kota Bandung, martabak lebih dikenal dengan sebutan terang bulan. Terang bulan dan martabak manis cenderung memiliki penampakan atau wujud yang mirip. Hanya saja penampilan kue yang memiliki ronggar lebih besar. Adonan kulit terang bulan terbuat dari campuran tepung terigu, soda kue, telur ayam, santan, air, dan ragi. Yang dipanggang di atas penggorengan besi tebal khusus disi dengan beberapa isian, seperti gula pasir, coklat manis, biji wijen, kacang tanah yang dicacah, atau parutan keja yang diseram dengan susu manis. Beeh, mantap. Dan tidak lupa diatasnya diolesi dengan mentega. Lain ladang, lain pula belalang. Di Semarang dan sekitarnya, masyarakat setempat menyebut martabak dengan sebutan kue Bandung. Kue ini dibawa ke Semarang oleh keluarga Chen yang berasal dari Bangka. Pada masa itu, mie Bandung merupakan makanan yang populer. Untuk menunjang bisnis, mereka pun menamai martabak dengan sebutan kue Bandung. Sejak saat itu, sebutan kue Bandung menjadi lebih akrab di telinga masyarakat Semarang sampai sekarang. Di Medan, orang-orang menyebut kuliner tradisional ini dengan sebutan martabak Bangka. Identik dengan martabak manis, pada umumnya, masyarakat Medan menyebut martabak ditari tempat asal pembuatannya, yaitu Bangka. Adonan dan cara pembuatannya, serta isian martabak Bangka, kerap disesuaikan dengan varian populer di daerah tersebut. Martabak lebih dikenal dengan nama Apampinang. Di Pontianak merupakan kue tradisional yang khas. Sehingga Apampinang tidak mengikuti tren martabak yang memiliki varian topping. Selain sebagai jajanan pasar, kue ini juga sering disajikan di hidangan sebuah acara-acara gitu loh. Menarik ya? Jemimin jadi pengen coba. Masyarakat Bangka lebih mengenal martabak dengan sebutan Hoklo Pan. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka nama tersebut akan menjadi martabak Bangka Manis. Orang-orang suku Hakka awalnya membuat kue Hoklo ini dari biji wijen sangrai dan gula pasir. Tetapi kreasi kue ini pun semakin berkembang dan menjadi martabak yang sering kamu nikmati saat ini. Usut punya usut, ternyata martabak berasal dari Bangka loh. Jadi, jangan lupa coret-coret di kolom komentar ya. Oke guys, bagaimana dengan di daerahmu? Apakah memiliki sebutan khusus untuk makanan tradisional yang satu ini? Kalau di tempat mimin, ini disebut dengan martabak. Bagaimana dengan di daerahmu? Jangan lupa untuk coret-coret di kolom komentar ya. Bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. agar kamu tahu bila mimin upload video terbaru. See you di next video. Sub indo by broth3rmax